Kim Sono merupakan aktor Korea Selatan yang namanya sudah tidak asing lagi, bagi pecinta drama Korea. Selain visualnya yang menawan, dan senyumannya yang khas, aktor yang satu ini telah banyak membintangi sederet judul drama Korea. Penasaran, drama Korea apa saja yang ia bintangi? Berikut, inilah 9 drama Korea terbaik dan terbaru yang dibintangi Kim Sono. Drama Korea, Good Manager Good Manager merupakan drama pertama Kim Sono yang mengawali karirnya sebagai aktor. Drama ini membahas tentang kehidupan perkantoran yang erat dengan pembawaan komedi. Menceritakan tentang seorang pria yang berprofesi sebagai akuntan di sebuah perusahaan. Kemudian, dia berjuang melawan korupsi untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. Dalam drama ini, Kim Sono berperan sebagai Sun Sang Tae. Seorang pria, yang menjadi pekerja termuda di perusahaan tersebut, dengan sifat polos dan culun. Drama Korea, Strongest Deliveryman. Strongest Deliveryman menceritakan tentang orang-orang pengantar makanan yang mencoba bertahan untuk hidup sebagai pekerja paruh waktu. Drama ini juga berfokus pada kisah percintaan dan kesuksesan dari orang-orang tersebut. Dalam drama ini, Kim Sono berperan sebagai Oh Jin Gyu, yang merupakan anak orang kaya. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa hidup tanpa bantuan orang tuanya. Drama Korea, Two Cops. Drama ini, menceritakan tentang seorang detektif yang memiliki kepribadian ganda, karena dirasuki oleh arwah seorang penipu. Detektif tersebut, merupakan orang yang adil, namun keras kepala dan emosional. Suatu hari, dia dirasuki arwah bernama Gong Soo Chang, yang diperankan oleh Kim Sono. Arwah tersebut, merupakan penipu yang cukup terampil, dalam hal menipu orang. Dia sedang koma dan memiliki waktu 49 hari, agar arwahnya bisa kembali ke tubuhnya semula. Meski memiliki sifat yang berbeda, keduanya saling bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah kasus. Hal itu akhirnya, membawa mereka bertemu dan jatuh cinta pada seorang wanita, yang berprofesi sebagai seorang reporter. Drama Korea, One Hundred Days My Prince. Drama ini, menceritakan tentang seorang putra mahkota kerajaan, di jaman Joseon, yang menghilang 100 hari dari istana, dan kehilangan ingatannya. Dia pun harus beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda. Dalam drama ini, Kim Sono berperan sebagai Jong Jae-yoon. Seorang hakim, yang memiliki sifat rendah hati, dan membantu putra mahkota, dalam mengungkapkan kejahatan. Drama Korea, You Drive Me Crazy. You Drive Me Crazy, menceritakan tentang seorang pria dan wanita, yang sudah menjalin persahabatan sejak kuliah. Namun karena suatu kejadian, mereka harus berjuang untuk mempertahankan persahabatan, atau cinta mereka. Dalam drama ini, Kim Sono berperan sebagai pria tersebut, yang bernama Kim Rewan. Drama Korea, Welcome to Aikikitu. Drama ini, merupakan drama komedi, yang menggambarkan persahabatan, percintaan, dan impian anak muda. Bercerita tentang sekelompok laki-laki dan perempuan, yang tinggal di guest house Waikiki, dengan penuh kesederhanaan. Meski tak selalu bernasib baik, mereka berusaha untuk menghadapinya dengan ceria dan optimis. Dalam drama ini, Kim Sono berperan sebagai Chow Sik, yang bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Karena suatu alasan, dia berinvestasi di guest house tersebut, dan bertemu cinta pertamanya. Drama Korea, Catch the Ghost. Drama ini, menceritakan tentang seorang wanita, yang ingin mencari tahu keberadaan saudara perempuannya yang menghilang. Kemudian, dia menjadi polisi Sabwe, untuk menemukan saudara perempuannya tersebut. Dalam drama ini, Kim Sono berperan sebagai seorang polisi, yang menjadi kepala tim penyidik, dan membantu mencari perempuan yang hilang itu. Drama Korea, Startup. Drama ini, menceritakan tentang perjuangan anak muda, yang mengejar mimpi mereka dalam hal bisnis dan teknologi. Kim Sono berperan sebagai Han Ji Pyeong, seorang pemimpin tim yang bergerak dalam bidang startup. Drama Korea, Home Tone, Cha Cha Cha. Home Tone Cha Cha Cha, merupakan drama komedi romantis, yang tayang tanggal 28 Agustus 2021. Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu di TVN, sebanyak 16 episode. Drama ini, menceritakan tentang Yun Hye Jin, yang diperankan oleh Shin Mina. Seorang wanita, yang berprofesi sebagai dokter gigi, yang pindah dari Seoul ke desa Gong Jin. Kemudian, di desa Gong Jin tersebut, dia bertemu dengan Hong Du Sik, yang diperankan oleh Kim Sono. Hong Du Sik sendiri, merupakan seorang pria yang melakukan banyak pekerjaan, dan selalu membantu warga desa Gong Jin. Keduanya, memiliki kepribadian dan pemikiran yang berbeda, dalam segala hal, dan selalu bertengkar setiap kali bertemu. Namun perlahan, mereka mengembangkan perasaannya masing-masing, satu sama lain. Itulah, sembilan drama Korea terbaik dan terbaru Kim Sono. Semoga informasi ini, bisa membuat kamu kenal lebih dekat, dengan aktor yang satu ini. Sampai jumpa dan nantikan video selanjutnya, terima kasih. Terima kasih.